assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yatek semua alhamdulillah kita bisa bertemu lagi mungkin pada kesempatan ini emang hanya menampilkan video pendek aja ya karena memang lagi gak fit nih kondisinya ya kalau hari ini emang akan membahas tentang e-office ya feature di e-office walaupun mungkin sudah pada tahun ini emang hanya sekedar mengingatkan aja ya nah kita setelah login biasa pakai e-office .bandung.id gitu ya kita login masuk ke menu beranda seperti ini ada beberapa hal yang akan emang terangkan yang pertama tentang chatting ya jadi ada menu chatting disini walaupun di mobilenya belum ada ini mungkin feedback juga dari emang ya mudah-mudahan yang mobilenya ini ada pengembangan lebih lanjut ya sehingga ada menu chatting chatting dan lain-lain nah ini kebetulan emang yang pakai website aja ya nah menu yang pertama yang chatting ini tadi ya bisa digunakan untuk mengirim pesan antar pengguna e-office ya syaratnya harus terdaftar dulu di e-office gitu ya kalau tidak ada ya agak susah ya gitu ya untuk chatting contoh ini emang akan coba kirim chat ke sejawat emang ya yang di kantor ini ya Pak Tris misalkan ya ini kita coba coba beberapa kali cek cek dan tes gitu ya kita coba lagi tes nah ini ya ini bisa chat seperti biasa gitu ya kalau Pak Tris ini lagi online kebetulan tidak lagi online itu ya menu yang pertama yang mungkin emang kasih tahu fungsinya ya dan bisa dimanfaatkan oleh pengguna e-office selanjutnya adalah ini cara menghilangkan ini ya ini ada sudah di posisi emang ini tercatat dua nih ya kita coba cek nah ini statusnya kan masih menunggu nih untuk menghilangkan yang tadi tidak hanya sekedar dibaca gitu ya dibaca biasanya hilang nah ini enggak ya melainkan kita harus tindak lanjut dengan klik ini ya klik cek list ya cek list ini biar nanti hilang gitu ya surat apa pemberitahuannya tanda pemberitahuannya kalau sudah seperti itu kita simpan surat ya nah ini kan sudah selesai kita coba lihat nah kan jadi satu lagi ya satu lagi yang ini nih yang statusnya masih menunggu jadi bukan hanya sekedar dibaca ya di posisi itu melainkan harus ditindak lanjuti oleh kita gitu ya misalkan dengan laporan atau apa gitu ya tapi dalam hal ini untuk menghilangkan ini kita klik ini baca lalu kita simpan oke itu ya nah ini sudah bersih semua ya tidak ada gitu nah selanjutnya feature yang selanjutnya adalah tentang kegiatan nah jadi ketika kita mendapat surat undangan karena ini kan e-office ini otomatis ya ketika nama kita dipanggil kalau enggak didisposisi sama pimpinan ini otomatis di kegiatan ini kita akan masuk kegiatan apa yang harus kita lakukan ya misalkan hari Jumat kemarin tanggal 2 gitu ya memang ada kunjungan kerja dark fisik ya dari pusat nah ini sudah ada SP nya ketika di klik juga keluar ini ya SP nya nah disini juga ada datanya jadi kalau di google ya kayak kalender lah gitu ya kalender yang ada di google gitu ya jadi ngasih tau aktivitas yang ditugaskan kepada kita kita lihat bulan sebelumnya ya ini ada beberapa yang ditugaskan kepada emang gitu ya itu feature selanjutnya yalah aktivitas kegiatan nah yang kali yang ini aktivitas kegiatan ini ini lebih detail lagi jadi kita kalau ingin buat kegiatan gitu ya atau aktivitas yang akan dilakukan disini gitu ya kalau disini ini sampai ke jamnya gitu ya contoh ini memang buat ya jadi kalau mau buat disini ada plus di bawah ya klik nah ini misalkan untuk kegiatan besok ceritanya ya hari minggu lah gitu ya tengah 11 jamnya jam 8 misalkan ya jam 8 pagi ininya waktu berakhirnya misalkan 2 jam gitu ya jam 10 ini jam 10 misalkan ya 10.24 nah ini aku lihat aktivitasnya apa misalkan pertemuan dewan tes misalkan ya ini mah ya contoh aja gitu nah kalau udah gitu next kalau ada file atau foto ya yang harus di upload bisa disini gitu ya drive filenya jadi untuk saksikap pun bisa lah gitu ya dibuat disini jadi untuk aktivitas biar tidak lupa hariannya atau foto-fotonya untuk laporan akhir kita bisa disimpan disini juga ini ya nah contoh ini ya pilih aja kalau udah simpan aktivitas nah ini ya hasilnya ini lebih ke ya pengingat aktivitas harian dari jam sekian sampai jam sekian itu apa gitu ya target kita mau ngapain terus tempatnya dimana gitu ya jam berapa diingatkan di sini ya intinya kayak google sama ya kayak google kalender juga kalau mau hapus ya ini aja tinggal di delete oke itu ya beberapa feature tambahan mungkin kalau tadi buat surat tanda ini mungkin udah terangkan di beberapa video sebelumnya ini emang nambah pengetahuan aja ya nambah pengetahuan mengenai beberapa feature yang jarang digunakan gitu ya di e-office ini nah walaupun kalau menurut emang kayak untuk tadi ya yang kegiatan ini baiknya ini sudah terhubung dengan yang mobilenya ya karena di mobilenya ini belum ada nih jadi emang dia mengharapkan ada peningkatan lah atau penambahan feature ini di mobile jadi kita gampang ngecek di komputer ya maaf di hp ya mengenai aktivitas atau surat atau tugas apa yang di perintahkan kepada kita gitu ya itu aja mungkin ya untuk video kali ini seperti biasa jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh